Kemarin, harddisk eksternal saya ini tiba-tiba error tidak bisa dibuka. Malah minta diformat kayak gini. Saya cek di komputer manajemen, ternyata format partisinya berubah jadi RAW. Saya bingung lah, sedangkan ada file-file penting di dalam harddisk ini. Kalau saya format kan akan hilang semua. Tapi setelah saya cari-cari tahu dan coba-coba berbagai macam cara, saya akhirnya bisa menyelamatkan data-data di dalam harddisk ini dan juga membuat harddisk ini bisa digunakan lagi seperti biasa tanpa dibongkar. Jangan lupa ngopi dulu. Let's go! Halo, selamat datang lagi di channel TechCoffee bersama saya, Fahmi Hidayat. Bagi teman-teman yang belum tahu, channel ini selalu berbagi tips dan trik seputar teknologi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti silakan cek juga video-video lain dari TechCoffee, siapa tahu ada yang bermanfaat. Lalu jangan lupa cek kolom deskripsi di bawah ya, karena di situ biasanya ada hal-hal penting yang berkaitan dengan video ini. Dan juga untuk teman-teman yang mau skip-skip ke bagian yang diinginkan ada daftar isi ya. Di video ini saya akan bagikan cara saya saat mencoba memperbaiki harddisk ini dan juga menyelamatkan data di dalamnya. Harddisknya masih terbaca di komputer, tapi nggak bisa dibuka. Minta format terus dan partisinya berubah jadi RAW. Kalau kalian errornya beda, kayaknya nggak bisa pakai cara di video ini ya. Tapi kalau errornya sama atau mirip, silakan tonton video ini sampai habis karena saya akan bagikan beberapa cara. Penyebab harddisk bisa error kayak gini itu bisa macam-macam. Bisa karena harddisknya terguncang saat sedang beroperasi, atau mungkin sering asal cabut tanpa di-ajek dulu, atau komputer mati mendadak saat harddisknya sedang beroperasi. Bisa jadi juga karena bad sector, ada struktur file system yang rusak, harddisk atau partisi harddisk salah format, bisa jadi juga karena virus atau malware, dan juga bisa jadi karena udah umurnya aja gitu, udah tua gitu. Jadi udah gampang error gitu kan. Oke, saya akan bertahukan semua cara yang saya tahu ya. Karena walaupun errornya sama, tapi cara memperbaikinya bisa beda-beda tergantung separah apa kondisi harddisknya. Jadi teman-teman, ikuti saja semua cara yang akan saya bertahukan. Dan kalau nggak langsung berhasil di cara yang pertama, mungkin bisa berhasil di cara yang kedua atau ketiga dan seterusnya. Nanti komen ya kalian berhasil di cara yang keberapa. Oke, hal yang paling penting adalah jangan diformat. Walaupun muncul kayak gini terus, itu dibiarin aja. Karena kalau diformat, itu malah bikin lebih sulit nantinya untuk menyelamatkan data yang ada di dalam. Tapi kalau nggak ada yang penting, ya langsung aja format. Oke, kita masuk ke upaya perbaikan dan penyelamatan. Yang pertama, mengganti drive letter harddisk. Teman-teman tahu kan, kalau partisi harddisk itu, biasanya ada hurufnya di samping. Nah, itu namanya drive letter, yang berfungsi untuk melabeli partisi harddisk. Contoh di harddisk saya ini, drive letter-nya G. Nah, terkadang ada error yang menyebabkan Windows tidak bisa membaca dengan baik drive letter ini. Jadi, coba ganti drive letter-nya atau hurufnya itu ke huruf yang lain. Caranya begini. Ke start dan ketik komputer manajemen. Klik yang ini. Setelah terbuka, klik storage. Lalu klik disk manajemen. Di sini akan muncul semua partisi yang ada di komputer. Nah, kita lihat dulu di Windows Explorer. Harddisk yang error kan drive letter-nya G ini ya, contoh. Nah, di sini kita cari juga yang G. Terus, klik kanan dan pilih change drive letter and path. Setelah itu, klik change. Dan pilih mau diganti huruf apa. Terserah yang mana aja ya, kalau saya ini contohnya L. Setelah itu, klik OK, lalu klik Yes. Sekarang cek di Windows Explorer ya, refresh dulu. Dan lihat apakah harddisk yang error sudah bisa dibuka. Coba juga cabut dan colok lagi harddisk-nya ya. Kalau masih belum bisa, seperti punya saya ini, kita lanjut ke upaya selanjutnya. Uninstall driver harddisk. Ke start dan ketik device manager. Klik yang ini. Nah, di sini cari yang disk drive. Klik tanda panah di sampingnya ini. Akan terbuka daftar harddisk atau SSD yang tersambung ke komputer. Di sini, klik kanan di harddisk yang error, lalu pilih uninstall device. Lalu klik uninstall. Setelah itu, restart komputer kalian. Setelah komputer sudah nyala, cek apakah harddisk yang error sudah bisa dibuka. Kalau masih belum bisa, seperti punya saya juga ini ya. Kita lanjut ke cara selanjutnya. Cek disk di CMD. Sekarang kita akan coba menggunakan sebuah alat atau program bawaan Windows untuk memeriksa dan memperbaiki harddisk yang error. Ke start lagi dan ketik CMD. Nah, yang ini ya, command prompt. Klik kanan dan pilih run as administrator. Kalau sudah kebuka, CMD-nya begini, ketik CHKDSK, spasi, garis miring R, spasi, garis miring F. Nah, lalu kalian lihat dulu harddisk yang error itu, drive letter-nya huruf apa. Kayak saya ini kan huruf L ya, jadi di sini juga ketik L lalu titik 2. Tergantung harddisk kalian ya, drive letter-nya huruf apa. Kalau E ya ketik E, titik 2 gitu, jangan salah. Kalau sudah, tekan Enter di keyboard. Nah, kalau hasilnya kayak gini, seperti punya saya, berarti gagal. Gak bisa diperbaiki oleh program ini. Tapi kalau hasilnya kayak gini, itu berarti masih bisa diperbaiki. Silahkan ditunggu prosesnya dan nanti harddisk yang error akan bisa dibuka lagi. Untuk teman-teman yang gagal, kita lanjut lagi ke cara selanjutnya. Cara keempat, data recovery. Ini adalah cara terakhir yang saya tahu. Di cara-cara sebelumnya saya gagal teruskan. Nah, dengan cara yang terakhir ini, saya berhasil menyelamatkan data-data di dalam harddisk yang error ini. Jadi untuk teman-teman yang dari tadi gagal juga, semoga sekarang berhasil ya. Tapi sebelum lanjut, tolong like dan subscribe dulu dong, agar video ini semakin tersebar dan channel ini pun semakin berkembang. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk komen ya, di bawah saya pasti akan baca. Atau bisa juga tanya saya melalui sosmed ya, linknya ada di deskripsi. Di cara terakhir ini, kita akan menggunakan aplikasi tambahan. Namanya ISAS Data Recovery Wizard. Aplikasi ini bisa membaca dan menyelamatkan data di dalam harddisk yang error atau yang tidak bisa diakses. Link downloadnya saya taruh di deskripsi ya, teman-teman tinggal download dan install aja. Lalu kalian sebaiknya siapkan juga ya harddisk lain, karena kita akan mengambil data di dalam harddisk yang error ini, lalu ditindahkan ke harddisk lain yang sehat gitu. Tapi kalau harddisk atau penyimpanan di dalam komputer kalian itu masih banyak kosongnya, yaudah nanti simpen file dari harddisk yang error itu ke dalam komputer aja atau ke dalam laptop. Nah jadi teman-teman langsung install aja ya, ini aplikasinya. Nah setelah di install aplikasinya ini, dibuka aja. Lalu disini pilih harddisk atau partisi yang error, yang mau diselamatkan datanya. Kalau bingung lihat aja drive laternya ini ya, kalau saya kan yang L. Nah lalu klik scan. Ditunggu prosesnya sampai selesai, dia akan membaca semua data yang ada di harddisk yang bisa diselamatkan. Kalau udah selesai prosesnya, akan ada centang begini ya di bawah. Teman-teman tinggal periksa di folder dan semua file disini. Diklik aja foldernya kalau mau lihat isinya. Kalian juga bisa ubah tampilannya disini supaya lebih enak lihatnya ya, kayak gini. Kalau ada file yang mau diselamatkan, tinggal dicentang aja. Atau bisa juga centang foldernya ya, supaya satu folder itu yang diselamatkan. Kalau mau kembali, tekan disini ya, yang panah kiri ini. Kalian juga bisa ke yang ada bintangnya ini nih. Disini semua file itu dikelompokkan berdasarkan formatnya. Kalau docs, ini kan dokumen-dokumen Word ya. Kalau jpg, ini foto-foto. Kalau mp4, video-video. Oke, kalau udah selesai pilih-pilih, langsung aja klik recover. Disini pilih di mana kalian mau simpen file-file yang mau diselamatkan. Misalnya saya disini lalu di folder ini. Kalau sudah, klik select folder. Selanjutnya tinggal tunggu deh prosesnya sampai selesai. Kalau udah selesai, akan muncul begini ya. Kalau mau lihat file-file yang diselamatkan, tekan aja disini. Nah, ini dia semua file yang berhasil diselamatkan. Tapi sayangnya, kalau yang versi gratis dari aplikasi ISUS Data Recovery Wizard ini, itu cuma bisa menyelamatkan data maksimal itu ukurannya 2GB saja. Kalau mau nggak dibatesin gitu, harus beli yang versi Pro-nya. Saya taruh juga link pembelian untuk yang versi Pro-nya di deskripsi ya, untuk teman-teman yang mau beli. Tapi terserah sih ya, kalian mau beli yang resminya, atau mau cari bajakan atau crack-nya ya di internet. Tapi ingat, menggunakan software atau aplikasi bajakan itu ilegal ya. Jadi, saya tidak mau mencotohkan hal yang buruk disini. Ini, aplikasi bajakan atau crack juga itu banyak yang berisi virus, jadi risiko ditanggung masing-masing. Saran saya, kalau memang data di dalam hard disk yang error itu memang penting, nggak apa-apa mengeluarkan sedikit uang untuk membeli resminya. Oke, semoga teman-teman berhasil ya, karena kalau gagal juga, saya udah nggak tahu harus gimana. Tinggal coba konsultasi ke tempat servis hard disk ya, karena mungkin hard disk kalian itu sudah parah kerusakannya. Setelah selesai menyelamatkan data menggunakan aplikasi yang tadi itu, kalau mau hard disknya bisa digunakan lagi seperti biasa, itu harus di format dulu. Tapi sebelum format, pastikan semua file penting di dalam hard disk yang error itu sudah diselamatkan ya. Cara formatnya begini. Klik kanan aja di hard disk atau partisi yang error tadi, lalu pilih format. File systemnya pilih NTFS. Lalu quick formatnya ini jangan dicentang ya, dihilangin centangnya. Lalu klik start dan pilih OK. Ditunggu prosesnya sampai selesai. Kalau hard disk saya setelah di format, udah bisa digunakan dan diakses lagi seperti biasa. Tapi kalau teman-teman itu gagal ngeformatnya, bisa pakai aplikasi ini ya. Link downloadnya ada di deskripsi, teman-teman tinggal download dan install. Setelah di install, dibuka aplikasinya. Di sini pilih hard disk yang error tadi, lalu klik continue. Setelah itu klik tulisan low level format. Dan klik format this device, lalu pilih yes. Ditunggu aja sampai prosesnya selesai. Kalau misalnya gagal ngeformatnya, berarti hard disknya sudah parah dan harus dibawa ke tempat servis. Tapi setidaknya data di dalam sudah selamatkan ya. Tapi kalau berhasil ngeformatnya, akan ada tulisan 100% complete. Tapi hard disknya belum bisa digunakan. Kita harus setting partisinya dulu. Caranya ke start, lalu ketik komputer manajemen. Yang ini ya, dibuka. Nah, akan muncul pilihan untuk menyetel partisi hard disk. Di sini pilih MBR aja, lalu OK. Lalu kita cari ada partisi yang tulisannya unallocated, kayak gini nih, hitam nih. Ini dia hard disk yang tadi kita format. Klik kanan, lalu pilih new simple volume. Next. Next lagi. Di sini kita pilih drive letternya. Terserah mau huruf apa, misalnya saya pilih F aja. Lalu next. Selanjutnya di sini file system, pilih NTFS. Lalu next lagi. Terakhir klik finish. Dan nanti hard disk yang tadi error sudah bisa digunakan lagi seperti biasa. Tapi saran saya, jangan simpen data-data penting ke dalam hard disk yang pernah error itu. Karena kemungkinan besar nanti ke depannya akan error lagi. Kalau emang terpaksa harus masukin file ke situ, ya yang nggak penting aja kayak misalnya film, lagu, gitu-gitu ya. Lebih bagus, nggak usah digunakan lagi. Bawa ke service atau beli baru aja. Untuk teman-teman yang mau beli hard disk baru untuk menggantikan hard disk yang error, pasti perlu uang kan? Nah, di samping saya ini di atas ada cara untuk menghasilkan uang melalui Shopee tanpa modal speser pun. Silahkan ditekan aja kalau yang mau tahu caranya. Atau kalian juga bisa tonton kumpulan video di bawah ini seputar komputer. Oke, saya Fahmih Dayat. Thank you for watching and see you soon.